Halo semuanya, selamat datang kembali di Papuan Aviator Oficial. Pada kesempatan kali ini kami dari Papuan Aviator Oficial, membahas tentang Kapten Riko Kabak yang adalah seorang pilot yang berasal dari Yahukimo Papua, Indonesia, tetapi secara khusus berasal dari Yalimo Angkuruk, daerah pegunungan Papua daerah yang sulit ditelusuri. Riko Kabak adalah seorang pilot asli Papua yang berasal dari Kabupaten Yahukimo, Papua. Ia menjadi terkenal karena keterampilan penerbangannya yang handal dan dedikasinya yang tinggi dalam melayani masyarakat di tanah Papua. Lebih khusus di daerah pedalaman Papua menggunakan pesawat Grand Garavan milik perusahaan Susi Air. Susi Air adalah perusahaan komersial yang beroperasi di daerah pedalaman dan daerah dalam kategori 3T, tertinggal, terdepan dan terluar dari jangkauan pusat kota Jakarta Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum menjadi seorang pilot, Riko Kabak bersekolah di Aeroflyer Institute Indonesia di Jakarta, di mana ia belajar tentang penerbangan dan memperoleh sertifikasi sebagai pilot. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia kembali ke tanah Papua dan memulai karirnya sebagai seorang pilot. Selama bertahun-tahun, Riko Kabak telah melayani masyarakat Papua dengan terbang ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Riko Kabak yang adalah juga seorang pilot asli Papua yang berasal dari Kabupaten Yahukimo, Papua. Ia telah melayani sebagai pilot di wilayah Papua dan sekitarnya selama beberapa waktu. Kabupaten Yahukimo terletak di wilayah Pegunungan Tengah Papua, yang merupakan salah satu daerah yang sulit dijangkau karena topografinya yang berbukit-bukit dan banyak hutan belantara. Kabak belajar penerbangan di Aeroflyer Institute Indonesia, di mana ia mendapatkan pelatihan yang solid dalam bidang penerbangan. Setelah lulus, ia mulai bekerja sebagai pilot dan telah terbang ke banyak daerah di Papua dan sekitarnya. Sebagai pilot asli Papua, Kabak memiliki pengetahuan tentang wilayah Papua yang luas dan mendalam, yang memungkinkannya untuk terbang dengan aman dan efektif di wilayah yang sulit dijangkau. Ia memiliki pengalaman dalam terbang di daerah-daerah terpencil dan memiliki kemampuan untuk menafigasi penerbangan di daerah yang sulit. Selain itu, Kabak juga sangat dihormati oleh masyarakat setempat di daerah di mana ia melayani. Ia telah membantu banyak orang untuk terbang keluar dari daerah-daerah yang sulit dijangkau, seperti membawa pasien yang sakit atau membawa logistik ke wilayah-wilayah terpencil. Kabak dianggap sebagai seseorang yang dapat diandalkan dan selalu siap membantu dalam situasi apapun. Secara pribadi, Kabak berasal dari suku Yali Angkuruk, pedalaman di Papua, sebuah suku yang daerahnya sulit ditelusuri dan memiliki kebudayaan yang unik. Ia bangga akan warisan budayanya dan senang untuk memperkenalkannya kepada orang-orang dari luar wilayah Papua. Kisah hidup Riko Kabak sebagai seorang pilot asli Papua adalah inspiratif dan menunjukkan betapa pentingnya pengabdian kepada masyarakat di daerah yang sulit dijangkau. Ia merupakan contoh teladan bagi generasi muda Papua yang ingin mengejar karir dalam bidang penerbangan dan membantu masyarakat setempat dalam mengatasi tantangan di wilayah mereka. Riko Kabak yang berasal dari suku Yali, yang merupakan salah satu suku asli di Papua. Daerah asalnya, Angkuruk Daerah Pedalaman, merupakan daerah yang sulit dijangkau dan terletak di Kabupaten Yahukimo Daerah Yalimo. Ayahnya bekerja sebagai gembala dan pelayan di pusat daerah Angkuruk tersebut sebagai penginjil. Dan dari keluarga mereka sangat berarti dalam mendedikasikan hidup mereka dalam panggilan mereka dari berbagai sisi sebagaimana yang telah kami uraikan di atas ini. Semoga setiap generasi Yahukimo tetapi lebih khusus generasi muda Yali dapat menemukan panggilan dan menjadi jawaban atas doa-doa mereka dari pedalaman di sana. Sebagai seorang pilot asli Papua, Riko Kabak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas tentang wilayah Papua, termasuk medan yang sulit dan cuaca yang ekstrim. Ia telah banyak membantu masyarakat Papua dalam mengatasi berbagai tantangan logistik dan transportasi. Kepiawayannya sebagai seorang pilot membuatnya dihormati dan diandalkan sebagai teladan yang baik. Ini merupakan cerita dan dedikasi hidup Kapten Riko Kabak secara ringkas yang dapat kami ulas. Salam aviasi dan tetap bernavigasi sekalipun cuaca tidak mendukung. Wah, 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 wah Tuhan Yesus memberkati.